Itu mengenai substansi yang saya bicarakan tadi. Kenapa diambalang, kan mbak tanya gitu. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, bahwa setelah habis, selesai, dan ada Partai Demokrat Pimpinan Dr. Muldoko, di sini kita jadikan starting point Demokrat Pimpinan Muldoko to the future. Dari sinilah kita mulai sekarang. Kami tidak melupakan sejarah bahwa hambalang juga adalah bagian integral yang membuat Demokrat turun ke bawah. Elektabilitasnya hancur. Biarpun ada juga yang menikmati tanpa dihukum sekarang. Dan banyak yang sudah menikmati, tapi sudah melewati proses hukum. Kami kembali lagi ke sini. Membuat hambalang sebagai starting point prospek dari future-nya Partai Demokrat Pimpinan Dr. Muldoko sebagai ketua umum. Jadi jelas sih mbak ya, kenapa anda tanya bahwa kenapa di sini. Ini starting point Demokrat Pimpinan Dr. Muldoko. Untuk maju ke depan, insya Allah di 2024 kami berjaya. Terima kasih. Ada yang menanyakan lagi? Tapi kan di sisi lain juga ada Anas Urbwaningrum dan Pak Nazarudin yang di buku Bapak juga terlibat dalam asus tertentu dan di menjara. Kenapa meskipun mereka tetap dilaksanakan di sini ya gitu pak? Kenapa? Kenapa meskipun ada mereka dalam buku Bapak, ya gitu ya, terlibat dalam buku tersebut, Tidak disebutkan di media mana starting point-nya. Apakah Pak Anas itu? Bagianya tidak terlompas kalau kita menyampaikan Pak Anas dapat berapa, Ibas dapat berapa, dan lain-lain dapat berapa, itu panjang nantinya. Yang jelas bahwa mereka yang pernah terlibat, Andi Malarangnya sudah masuk penjara juga. Iya kan? Karena dia menteri olahraga. Yang membawahi hambalang ini. Dan kalau yang lain-lain sudah, Pak Anas masih menjalani proses hukum yang dibuat oleh pemerintah. Yang kita pertanyakan yang lain, yang tidak disentuh hukum, itu persoalannya. Makanya seperti yang ditanyakan Mbak tadi, apa sih yang membuat diselenggarakannya di hambalang? Substansinya adalah, kami tidak melupakan sejarah. Partai Demokrat, pimpinan Dr. Modoko sebagai ketua umum, memilih sambalang, sebagai starting point, starting point, to struggle the future of Partai Demokrat menuju 2024.